Intro Fast Charlie dibintangi oleh Pierce Brosnan dan Morena Bakarin berlangsung di Biloxi, Mississippi dan di New Orleans Film aksi Fast Charlie berdasarkan novel Gun Monkey menampilkan karakter-karakter yang didominasi orang-orang kulit putih yang menggambarkan kelas pekerja, kelas menengah dan kriminal mafia bawah tanah seorang pembunuh menjalankan misi untuk membalas dendam pada bos kejahatan yang membunuh banyak rekan satu timnya Fast Charlie terutama akan menarik bagi orang-orang yang merupakan penggemar bintang Pierce Brosnan si mantan James Bond dengan film aksi tentang perseteruan penjahat yang memiliki sisi lucu komedi kelam dalam Fast Charlie bisa menjadi sedikit tidak pasti dan tidak biasa tetapi penjahat kriminal ini memiliki penampilan yang unggul dari Pierce Brosnan sebagai pembunuh yang lelah di dunia para mafia ini adalah film kekerasan yang tidak terlalu serius dan memiliki beberapa kejutan lucu ketika lelucon aneh berhasil dengan baik di Fast Charlie itu adalah hal terbaik di dalam film ini film ini sebagian besar merupakan perbaduan yang terampil antara aksi mengerikan dan kejahatan dengan nada yang agak satir Fast Charlie menampilkan narasi dari sang jagoan utama Charlie seorang pembunuh bayaran terampil yang merupakan tipe pembunuh unik sambil mempertahankan kesan sopan terhadap dirinya bahkan ketika dia melakukan tindak kekerasan yang kejam pun dia tetap terlihat sopan adegan pembukaan dimulai di New Orleans dimana Charlie terpojok di tempat barang rongsokan oleh musuh yang belum terlihat di kamera Charlie diperintahkan oleh musuh bebuyutannya untuk melepaskan celananya Charlie kemudian berkata dalam hati yang mengungkapkan pemikiran batinnya pada saat itu saya selalu berpikir hidup saya akan berakhir seperti ini di suatu tempat terkutuk dari peluru yang tidak saya duga yang akan datang aku berpikir begitu dan aku tidak pernah peduli jauh setelah film face Charlie berputar kembali adegan ini dimana penonton mengetahui saat itulah Charlie akan berakhir di sana sebagian besar dari kisah face Charlie berlangsung di Biloxi Mississippi tempat tinggal Charlie walau pembuatan film ini sebenarnya difilmkan di Lausiana dia bekerja untuk seorang penguasa kejahatan bernama Bo Stein Mullen yang diperankan oleh James Chan dalam salah satu penampilan terakhirnya di layar dia meninggal dunia setelah syuting film ini selesai tahun 2022 lalu dan dalam cerita film ini dia yang telah menjadi teman Charlie selama lebih dari 33 tahun terakhir karena Charlie adalah seorang bujangan yang tinggal sendirian dan tidak memiliki anak sekedar catatan Bo Stein memperlakukan orang-orang yang bekerja untuknya seperti keluarganya sendiri termasuk mengadakan acara masak-memasak di rumahnya ketika hari ulang tahunnya saat berada di Biloxi Charlie bersiap untuk melakukan pekerjaan membunuh seorang dengan mengenakan setelan bisnis kasual Charlie berkata dalam hati satu hal yang tidak ingin kamu lihat adalah ketika aku menggunakan setelan jazz pagi-pagi ini yang berarti aku sedang bekerja yang berarti juga seseorang akan meninggalkan kehidupannya secara tidak terduga lelucon yang ada dalam film tersebut adalah bahwa Charlie berbicara lebih seperti seorang profesor perguruan tinggi daripada seorang preman bodoh seorang pembunuh bayaran sasaran pembunuhan ini adalah seorang pria bernama Rolo yang merupakan penjahat tingkat rendah berbasis di New Orleans Rolo rupanya telah mencuri sejumlah uang dan melakukan beberapa hal lain yang membuatnya harus dibunuh Charlie bergabung dengan asisten konyol pembunuh bayaran yang cukup baru di kru Boston Blade yang mendapat julukan ini karena digunakan dia lebih mahir menggunakan pisau senjata pembunuhnya melalui taktik berbeda untuk membunuh Rolo Blade dengan bangga memberitahu Charlie bahwa dia tahu Rolo menyukai donat jadi Blade akan berpura-pura menjadi pengantar donat yang memberikan hadiah kejutan kepada Rolo di rumahnya tempat Rolo berada Blade memamerkan t-shirt yang dibuatnya untuk misi tersebut t-shirt bertuliskan Krispy Kreme bukan Krispy Kreme Charlie menunjukkan kesalahannya tapi Blade dengan riang tidak peduli mungkin penonton pun tidak peduli karena ini adalah produk sponsor untuk film ini Blade mengirinkan sekotak donat yang berisi bom yang ditanam di salah satu donat ketika Charlie dan Blade masuk ke dalam rumah setelah ledakan mereka melihat kepala Rolo telah meledak dan hancur total dan sekarang Charlie dan Blade harus mencari cara untuk membuktikan bahwa tubuh tanpa kepala itu benar-benar Rolo dari sinilah awal semua misi dan bentrokan antar mafia bergulir Charlie melacak nama mantan istri Rolo yang bernama Marcy yang diperankan oleh Morena Bakarin jadi dia segera melacaknya dan memberitahunya tentang kematian Rolo Marcy seorang ahli taksidermi yang bekerja di rumah memberitahu Charlie bahwa dia tidak terkejut bahwa Rolo dibunuh berdasarkan semua hal yang mencurigakan dia tahu apa yang sedang dilakukan oleh suaminya itu Marcy juga cukup pintar untuk mengetahui bahwa Charlie adalah suaminya terutama ketika dia menawarkan 5 ribu dolar jika dia dapat mengidentifikasi mayatnya ada percikan romansa langsung dan jelas antara Charlie dan Marcy saat pertama kali mereka bertemu Marcy menolak tawaran itu dan mengatakan dia akan melakukannya secara gratis kebetulan dia tahu persis bagaimana mengidentifikasi Rolo dia memberitahu Charlie bahwa tidak lama setelah Marcy dan Rolo menikah mereka mendapatkan tato yang serasi di pipi pantat mereka tato yang serasi ini digunakan untuk beberapa lelucon di film Fast Charlie jika jenis komedi ini tidak menarik minat Anda maka Fast Charlie bukan untuk Anda tapi jika Anda suka dengan komedi seperti ini maka film ini harus segera Anda tonton dan Anda nikmati Boston dan Charlie memiliki tipe hubungan ayah dan anak yang sangat setia dan protektif satu sama lain Boston yang menggunakan kursi roda menunjukkan tanda-tanda demensia karena faktor usia orang lain yang bekerja untuk Boston termasuk Benny Moran yang menjalankan klub-klub dan bar Pauli sopir Boston dan Tony D yang menjalankan operasi perjudian Boston terjadi pembantaian yang menewaskan semua anak buah Boston rekan kerja Charlie yang sudah seperti keluarga baginya Charlie langsung curiga bahwa bos kriminal pendatang baru bernama Begar bertanggung jawab atas pembunuhan besar-besaran ini karena Stan telah menolak undangan Begar untuk bertemu guna membahas kemungkinan aliansi bisnis sisa dari face Charlie melibatkan Charlie dalam misi petualangan untuk mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas pembantaian tersebut dan untuk membalaskan dendam sepanjang film Charlie mulai mendekati Marsi yang enggan terlibat hubungan asmara lagi dengan seseorang yang menjalani kehidupan kriminal namun mereka mempunyai ketertarikan satu sama lain yang tidak dapat disangkal Charlie yang mengatakan dia terpesona dengan budaya Italia telah memberikan isyarat bahwa dia siap untuk pensiun dan mungkin pindah ke Italia selama kencan pertama mereka Charlie mengajak Marsi ke restoran Italia dan bertanya mengapa dia ingin menjadi ahli mengisi kulit binatang dia menjawab saya suka memberikan kehidupan abadi pada sesuatu yang tidak sempat dilakukan aku memulihkan martabat mereka ketika aku mengembalikan pialanya kepada seorang pemburu saya ingin hewan itu menghantui mimpinya jadi yang dikerjakan Marsi ini adalah membuat patung dari hewan-hewan yang sudah mati dengan kata lain Marsi bukanlah orang yang mudah menyerah dia punya ketabahan tapi banyak hati dialognya tajam antara Charlie dan Marsi adalah salah satu aspek yang lebih menghibur dari film Face Charlie ini yang berhasil membuat romansa ini dapat dipercaya di tengah kekerasan yang berlebihan Piris Borosnan dan Bakarin secara konsisten memberikan penampilan menarik yang akan membuat pemirsa mendukung Charlie dan Marsi komedi inilah yang membuat film Face Charlie mendesis dalam misteri pembunuhan yang sebenarnya biasa-biasa saja ceritanya film ini memiliki beberapa momen yang tidak biasa seperti cameo dari Sharon Glass yang memerankan ibu rolo yang bermulut kotor bernama Mavis yang sangat membenci Marsi Mavis hanya memiliki satu adegan di film ini tapi itu benar-benar lucu apalagi ketika dia memperlihatkan hasil operasi plastik pada payudaranya dari uang warisan yang ditinggalkan anaknya untuk Marsi sumpah ini komedi yang benar-benar tidak tertebak Face Charlie bukanlah film thriller kriminal klasik saja namun sangat menghibur untuk ditonton bagi kalian yang dapat menoleransi lelucun-lelucun aneh dengan kekerasan berdarah-darah selamat menikmati